Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke teman-teman kalian Sekarang lagi break, jadi sekarang lagi fokus ke restoran F&B Ada restoran baru yang saya buka di Menteng namanya Joy Dan itu masih soft opening, jadi kita masih persiapan untuk grand opening Emang selalu pada saat sitting di kita selalu ke restoran? Ya cari kesibukan lah, cari kesibukan daripada kita di rumah gak tau ngapain atau cuman keluar buang-buang uang lebih baik kerja dan berkarya gitu kan Memilih F&B kenapa? F&B karena ya namanya juga makan, emang udah hobi, suka makan dan ini kebetulan makanannya Southeast Asian, siapa negara Jadi emang cocok di lidah gitu, mudah-mudahan sukses doain ya Tapi langsung turun langsung dari mencoba makanan atau memilih masak menu segala macem? Ikut mencoba, ya coba makanannya tapi coba minumannya juga karena di atas ada lounge-nya ada barnya juga ada kuisiknya jadi seru sih, keren Rencananya udah dari kapan? Itu kita mulai awalnya itu dari bulan Juni, dari Juni dan sekarang udah buka sebulan Itu sebagai investasi juga sih? Iya tentu investasi dong Kan kita di depan layar kan kita juga gak tau bisa berapa lama ya kan Jadi juga tentunya cari pengalaman di luar dunia entertainment Tapi tetep namanya acting itu sudah mendara daging Jadi kalau bisa jalan terus ya seterusnya Disupervise aja sama menci pintunya mas? Iya ikut terlibat semuanya sih Bagi waktunya gimana tuh mas? Bagi waktunya bisa aja Karena kan ini partneran banyak orang gak cuma saya sendiri Jadinya pas emang lagi sibuk kerja di dunia entertainment ya Ada yang lain yang bisa take over Ini sih pertama kalinya? Enggak sih udah beberapa kali Kalo efendi pertama kalinya mas? Bukan Tapi om gak takut om kan kalau patungan segala macem kan takutnya kan udah-udah Iya kan makanya tergantung partnerannya sama siapa Kita kenal orangnya atau enggak Ya kan backgroundnya seperti apa Jadi memang partneran tuh gak boleh sembarangan gitu Kita juga pasti bisa punya pengalaman yang negatif juga kalo kita salah milih partner Om gitu kan banyaknya persaingan kan sekarang banyak banget aktor-aktor dan artis-artis muda berdapat kan Om sendiri mau pertahankan itu sebeginya sih? Yang muda boleh banyak Tapi kan yang peran bapak-bapak udah gak banyak lagi gitu Jadi ya tetep roda berputar Ada saatnya kita yang jadi muda Sekarang udah saatnya kita menjadi gak mungkin gak mau kembali SMA lagi kan Udah pasti kita udah jadi ceritanya jadi bapak-bapak Jadi dokter jadi apa Tapi ya namanya dunia sinetron dunia film tuh pasti selalu ada lah Tapi kalo masalah itu Om dari pembelihan karakter Milih-milih kasih Om sekarang kalo misal dapet tawaran film atau Dari dulu juga milih-milih Cuman mau yang antagonis gak pernah dikasih Mau kedusnya selalu kasih protagonis terus Jadi kayak ya aduh udah lari Muka lu udah terlalu baik Mau dibikin jahat juga kayaknya susah gitu Tapi apa sebenernya mau Om pengen antagonis Mau banget Tapi ya udahlah Belum pernah sama sekali Om? Sama sekali satu kalung Pernah tapi udah agak lama juga Om